yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hanafi Basunikarium, SKM, MKKK, CIH, CRSO. Apa kabar Pak Hanafi? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Hanafi atas kesediaannya untuk sharing dengan teman-teman semua di pagi hari ini. Semoga kegiatan ini bisa memberikan banyak manfaat dan mencerahkan ya Bapak Ibu semua mungkin yang hadir di pagi hari ini lebih banyak industrial hygiene atau dari OHIH. Semoga upaya-upaya kita dalam mengimplementasikan industrial hygiene di tempat kerja kita bisa lebih komprehensif sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam melindungi kesehatan dari pekerja. Bapak Ibu semua mungkin sedikit informasi saja bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dengan IHA. Saya ingin memperkenalkan IHA sebagai asosiasi profesi yang bersifat non-profit, non-government. Saat ini IHA meskipun berdiri di bulan Januari tahun 2016 tapi IHA sudah bergabung dengan International Occupational Hygiene Association dan juga IHA telah menjadi anggota dari ANO, ASEAN Network of Occupational Hygiene. Dan saat ini alhamdulillah anggota IHA sudah mencapai 300-an orang dari berbagai sektor industri. Bulan Agustus lalu IHA telah melaksanakan IHA Connect, acara tahunan dari IHA. Tahun ini adalah IHA Connect yang ke-9. Insya Allah tahun depan akan menjadi IHA Connect yang ke-10. Seperti itu milestone ya Pak Hanafi ya. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu semua Pak Hanafi adalah Dewan Pembina di asosiasi IHA. Saat ini saya di Dewan Pembina dan diberikan amanah sebagai presiden. Seperti itu bersama kita juga ada Mbak Oti. Mbak Oti ini adalah admin di IHA. Apabila Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, perihal asosiasi kami, bagaimana cara daftar dan sebagainya, silakan untuk menghubungi Mbak Oti. Mungkin demikian Bapak Ibu sebagai pengantar dari saya, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, saya persilahkan kepada Pak Hanafi untuk memulai sesi tentang exposure assessment strateginya. Pak Hanafi dipersilahkan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam hormat. Mudah-mudahan semua sehat-sehat walafiat. Sabtu yang cerah kalau di Bandung. Amin semilir-semilir. Tetangga saya masih pada sepi, belum pada keluar. Ada kabar buruknya hari ini. Kucing saya nggak pulang semalam, nggak tahu kemana. Aduh, saya cari-cari dari pagi. Tapi Ibu sekalian, kita mulai exposure asusban strategi. Moti nanti tolong kalau yang belakang akan masuk diadmit ya. Tadi di ini, di apa namanya. Ada beberapa yang mintaan diadmit ya. Atau saya buka aja mungkin ya Pak Hanafi supaya nggak perlu ada admit. Manga-manga-manga. Oh ya, ini sudah di, oke. Oke, udah buka ya. Oke, exposure asusban strategi. Bagi yang tidak tahu saya, inilah sekilas info tentang saya. Lulusannya K3, S1, S2 di UI. Kondisi dari pendidikan, public health di Afenomen University. Pengalaman kerja di Exxon Mobil, Adnok Gas, dan Qatar Petroleum. Sertifikasi CIH dari Amerika-Afenomen University. Special safety officer, dan membership advisor di IAH, juga di Amerika-Afenomen Association. Pengalaman kerja selama ini kurang lebih 30 tahun. Kalau yang di slide ini, kalian saja tidak hampir sejak tahun 2007. 20 tahun, 20 tahun saja. Oke, mau beri sekalian. Kalau kita lihat, namanya, judul dari ini, dari saya share ini adalah exposure asusman strategi. Oke, saya akan bicara sedikit latar belakang. Kenapa perlu proper exposure asusman strategi. Atau sampling strategi. Mungkin Bapak-Ibu sekalian ada yang hadir di sesi Proc Zero sebelumnya tentang statistikal, Bapak-Ibu sekalian, dan making exposure asusman, akurat exposure asusman. Nah, improper atau tidak sampling strategi, atau exposure monitoring strategi yang tidak proper, bisa menyebabkan, padahal sekalian efeknya, impactnya itu, exposure bisa jadi over-estimate, atau end-estimate. Apa itu over-estimate exposure? Over-estimate exposure adalah hasil monitoring, atau exposed monitoring, bahwa hasilnya tinggi. Tetapi through exposure yang sebenarnya up-toothed. Exposure yang sebenarnya, yang kejadiannya sebenarnya rendah. Efeknya ada apa? Dari over-estimate exposure. Karena hasilnya tinggi, mungkin di atas NAP, isinya over, maka keluarlah rekomendasi-rekomendasi, atau kontrol program, untuk menurunkan exposure tadi. Ya, Mbak. Walaupun hanya bisa, hanya mengeluarkan expenses pengeluaran untuk APD. Tetapi kalau APD yang menyangkut 500-an orang, bahkan ribuan, akan menurunkan perusahaan. Belum lagi efeknya, misalnya kalau sampai ada engineering control, atau rotasi pegawai. Itu artinya, company, atau lembaga, mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Yang tidak perlu. sebaliknya sama. Under-estimate exposure. Exposure sebenarnya tinggi, tetapi hasil pengukuran rendah. Yang rugi siapa? Pegawai, pekerja, juga perusahaan. Rugi pekerja adalah bahwa pekerja kena exposure sebenarnya tinggi, tetapi yang sebuahnya rendah, tidak terproteksi, tidak keluarlah rekomendasi untuk mengkontrol exposure. Karena hasil pengukuran rendah. Yang aksualnya tinggi. Employee tidak terproteksi. Ujung-ujungnya apa? PAK bisa jadi-terjadi. Mungkin tentu saja nanti efeknya kepada perusahaan, bisa jadi misalnya treatment, medical expenses, insurance. Bahkan bisa jadi liability. secara hukum. Seperti itu. Nah, disinilah pentingnya kita harus melakukan atau punya sampling strategy yang benar, yang tepat. Nah, dengan sampling strategy yang benar, ujungnya nanti, hopefully nanti, adalah kita punya efficient, effective, IH program. Di situ, Bapak-Ibu sekalian. IH yang punya pengertian yang baik tentang eksplosiasi strategi yang benar, akan mampu mendirect, akan mampu menggait manajemen, memberikan prioritas. Program-program apa yang penting, yang harus dijalankan di tempat kerja. Oke. Nah, kita kembali ke awal, Bapak-Ibu sekalian. Oke. Kita kembali ke awal, dalam industrial process. Kita tahu dalam industrial process ada antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan kontrol. Ketiga yang awal ini basically adalah exposure risk assessment. Yang ketiga ini, atau OHRA. Nah, kita tahu bahwa pekerja, karena ini menyakut antisipasi revisi polisi, kita tahu bahwa pekerja bisa jadi di tempat kerja terpacang kepada berbagai hazard. Baik itu chemical, physical, political, and economic hazard. Sesuai dengan ada yang disini. Chemical hazard bisa jadi membentuk gas, mis, fuel, vapor, atau gas. Bentuk-bentuknya. Physical hazard bisa jadi noise, kemisiran, vibrasi, radiasi, atau non-ioning radiation. Medical hazard bisa viral. Contoh-contoh balik kita tahu ergonomic hazard. Faktor risikonya adalah ada exposure, force, repetition, kontak stres, static loading, dan vibrasi. Nah, bagaimana hazard hazard tersebut? masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itulah yang kita sebut exposure entry route. Route of entry. Ada inhalasi, injection, absorption, injection. Inhalasi adalah yang most common route exposure. Melalui pernafasan, injection, biasanya tidak terlalu banyak yang terjadi. Kecuali pada waktu kejadian, mungkin secara kecelakaan, misalnya, swanning via eating or drinking, absorption, melalui kulit dan mata, kulit dan mata, injection, penetratal through skin. Nah, seperti kebisingan, kolori telinga, exposure, kauder radiation, bisa external, internal. Oke. Nah, sekarang bagaimana polutan atau toksikan, tadi terutama yang kimia, setelah masuk melalui route entry, tadi bagaimana nasibnya di dalam tubuh? nasibnya yang di dalam tubuh, mereka akan mengalami inilah, ADMA, absorption, distribution, metabolism, elimination. Observation artinya adalah how the toxic agent enter the body, terus didistribisikan di dalam tubuh, di dalam tubuh distribisikan, terus terjadilah metabolisme, di mana toxic kan tadi, tolong di ini ya, di mute, apa, bautik, yang lain di mute, coba ya, supaya ini, ya, tolong di mute ya, jangan dibiarkan begitu. Metabolisme, di mana nanti, metabolisme, apa namanya, toxic tadi, toxic agent tadi, ditransform ke kemikal lain di dalam badi. Emulasi dan eliminasi adalah how toxic agent tadi di remove atau keluar dari dalam tubuh. Nah, siapa dan bagaimana melakukannya? Siapa who's doing what in ADMA yang melakukan ADMA tadi? Absorption, distribution, metabolism, excelsion. di sini ada injection, inhalation, thermal contact. Ini road M3 tadi di bawah. Injection, apa, injection, masuk melalui, nanti akan masuk di gastrointestinal tract. Oke, di gastrointestinal tract, keluar sampai jadi fysis. Inilah distribusinya di sini ya. Bisa jadi, nanti masuk juga di liver, di bile, artinya kandung ampedu, terus masuk ke ini, di darah dan limb, yuri, apa nama, kidney, penginjal, dan bladder. Ujungnya eksersi menjadi urine. Nah, di sinilah terjadinya metabolisme baki wiskal ya. Mulai dari blood limb. Sama, nah, pada inhalasi masuk melalui paru-paru, di sinilah terjadi absorpsi, sebelum masuk liver, absorpsi di dalam darah, dari darah ya. oke, terus masuk kembali, masuk kelam, exegren, 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 Nah, dermal kontak, masuk intransusional fluid, bisa secretion gland, organ body, dan soft tissue bone, secretion. Ini semua, di area inilah terjadinya metabolisme ya, siapa yang melukannya, absorpsinya oleh siapa, distribusinya oleh siapa, dan metabolisme, dan ekspresinya, inilah dalam bentuk-bentuknya. oke, nah, sekarang bagaimana, baik-baik saja, setelah eksposur, bisa jadi penyakit. Tadi sudah masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam tubuh, didistribusikan, dimetabolisme, dan ekspresi. Tetapi, tidak hanya begitu saja, baik-baik saja, lewat. ada nasib lain, dari hazard saja tadi, ada toksikan-toksikan tadi, yang terjadi dalam tubuh. Nah, inilah terjadi ya, kita setelah eksposur, boleh inhalasi, injusin dan dermal, boleh kulit, terjadilah absorpsi ya, oleh ini, oleh paru-paru, diartak, dan skin. karena absorpsi takti, ada, apa, toksikan tadi, diabsorb oleh tubuh. Maka, kalau diabsorsi, jadilah, nah ini karena absorpsi, jadilah absorpsi dos, dosis yang terabsorsi. Nah, berikutnya, yang terjadi adalah, biological effective dose. Biotic-lative dose, terus dari, setelah terjadi ya, body burden dalam tubuh kita, menjadi band yang tentunya, berjadilah effective dose, jadilah efek, early effect ya, early effect. Nah, di sini sebelum absorpsi dos, kemudian juga effect dose, inilah yang terjadi adalah, distribusi, eliminasi, biotic-lative dose. Nah, setelah mencapai effective dose, tadi, ini nanti akan terjadi, bisa kerusakan, bisa reker, nah ini, early effect, nah disitulah berterjadi, altered function ya, perubahan struktur, atau fungsi, dari, jaringan tubuh, dan itulah nanti, akan menyebabkan banyaknya. Coba kita lihat satu-satu ya, apa itu absorb dose? Absorb dose, that reach the tissue of interest, bahwa toksikan tadi, masuk, ke tissue of interest tadi, dermal ya, chemical absorb, melalui skin, respiratory, berapa miligram, chemical absorb, melalui lung ya, berapa yang masuk, melalui perlapasan misalnya, berapa yang diabsorsi ya, oleh paru-paru, yang kulit tadi, berapa yang absorsi melalui kulit, nah ini, kalau oral, berapa yang terabsor, melalui saluran percanaan, nah, nanti absorsinya, berdasarkan ini, dosret ya, berapa miligram, chemical absorb per day, per kilogram berat badan misalnya ya, nah, tadi kena terabsorsi tadi, akhirnya, terabsorsi tadi, dosisnya sudah masuk, melalui tissue of interest tadi ya, nanti inilah terjadi, effective dose, atau boleh jika effective internal dose, is amount of agent reaching the tissue or organ when inflict damage, artinya setiap, apa namanya, setiap, toksikan tadi, setiap chemical tadi, atau setiap bahaya tadi, bisa mencapai tissue of interest, di mana akan menyebabkan perubahan, atau kerusakan, pada tubuh tadi, bapak-ibu sekalian, ya, katakanlah, sekarang, kalau yang masuk mulai inhalasi, hidrokarbon, hidrokarbon masuk inhalasi, masih diabsorb, di faru-faru, ya, diabsorb, di faru-faru, kemudian, didistribusikan, ya, didistribusikan, nyampailah, misalnya, di mana, apa namanya, tissue of interest, dari, apa namanya, hidrokarbon tadi, mengandung bensin, mengandung bensin, tissue of interest-nya, misalnya, terjadilah di bon merah, atau darah, ya, ini, darah, nah, efektif dos, disulah yang terjadi, bapak-ibu sekalian, efektif dosenya, oke, oke, nah, disulah nanti, efektif dos, yang akan terjadi, yang akan tadi, meninvig, ya, atau memulai, apa namanya, perubahan, atau kerusakan, di, terhadap, organ, di mana, jadi target organ, toksikan tadi, nah, ini pertanyaan sekarang, Bapak-ibu sekalian, nah, ada beberapa, berapa sih efektif dos, biasanya unik, Bapak-ibu sekalian, setiap agent, setiap substan, punya dosis yang unik, yang bisa menyebabkan, apa namanya, kerusakan, atau damage, target organ, ya, oke, mungkin contohnya, berapa efektif dos, untuk bensin, Bapak-ibu sekalian, ini saya tak, terlihat tidak, di ini, di, 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 slide Bapak-ibu sekalian, ah, masih yang efektif dos, ya, efektif dos, untuk bensin, berapa, yang bisa, akan membuat, perubahan, di darah, nah, biasanya kan, apa target organ, dari bensin, adalah bone marrow, dan darah, ya, oke, lowest efektif dos, untuk bensin, di darah itu, 2,9 ppm, dan untuk bone marrow, itu 2,33 ppm, ini berdasarkan, hasil studi yang terbaru, dari REACH, European, apa namanya, environmental, REACH, chemical, ya, nah, itulah tadi, yang menyebutkan, sekarang bagaimana, apa namanya, PLV, atau well, untuk bensin, diturunkan, ya, di situlah, ada beberapa bahan lain, nanti, mungkin unik, ya, Bapak-Ibu sekalian, dais utif chemical, ada, efektif dosnya masing-masing, oke, nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat, ya, tadi, masuk, melalui ROT-MT, ROT-F-KOSUR, dalam, pajanan tadi, ROT-F-KOSUR tadi, di situlah ada, amount, dan concentration, dari chemical, tadi, amount, concentration, terus, di situ ada, selama terpajan, duration of moisture, lamanya pajanan, ada frekuensi pajanan, biasa ya, setiap, pada waktu kita kerja, bersebar, berapa perin terpajan, seberapa lama terpajannya, dari konsentrasinya berapa, masuk melalui ROT-MT, dan diabsorb, itulah Bapak-Ibu sekalian, yang akan menjadi dosis, di dalam tubuh kita, baik itu absorb dose, dan nanti ujungnya, efektif dose, yang akan menjadi, menjadi penyebab perubahan, atau mengganggu target organ, itulah Bapak-Ibu sekalian, nah, kalkulasi-kalkulasi ini, yang akan jadi, patokan, menentukan probability, atau likelihood, dalam, health risk assessment, itu yang akan nanti, nanti disebut, exposure rating, ya, ini, kancelasi-nya, nah, saya tidak akan jelaskan, formula-formula, berapa, kalau durisinya segini, perkesinya berapa, disini, amount perkesinya berapa, absorpsinya berapa, itu ada formula sebenarnya, sehingga menyebabkan nanti, ratingnya sekian, misalnya rating, kalau membeli matrik, misalnya, matriknya 1 sampai 5, itu, matrik dalam risk assessment, ya, ada yang 5 ke 5, ada 4 ke 5, 6 ke 6, itu ada matriknya, ini ada kalkulasinya, kalau tertarik, bagus sekali, ada nanti, di cancer risk assessment, untuk, pekerja yang expose, terhadap, ini, cancer, itu ada, mungkin akan saya stabilan, disitu, formula-nya bagaimana, untuk menentikan rating, 1 sampai rating 5, berdasarkan kalkulasi-kalkulasi ini, jadi, ini untuk berpersifat, berpersifat ini, tidak akan sejahat, disini, nah, risk assessment tadi, dosis yang kita terima, terus, dengan pertimbangan toxicity, dari agent, dari hazard tadi, inilah nanti, dosis exposure rating, kali toxicity, yang akan nanti, di drive, jadi severity rating, itulah, atau heart effect rating, itulah nantinya, heart risk, heart risk, mungkin akan saya jelaskan, disini, sedikit tentang heart effect rating, toxicity, nanti kita akan jelaskan, berikutnya, adalah, di exposure rating, kalau punya metrik, 5 kali 5, ini, saya adopsi dari Amerika, ini rating 1, sampai 5, berhubungan, optis city, yang, yang 5 rating itu, yang signifikan, relative effect, irreversible, neurologic, erosyotoxicity effect, misalnya, opsiglandisi, COPD, bronchitis, carcinogen, mortality, yang paling rendah, adalah, efek, seperti, iritasi, atau, apa namanya, hanya, bau-bau saja, itu, iritasi, atau discomfort, terlalu meniak, oh maaf ini, ini, kenapa, empat, semestinya, gua, maksudnya, disini, dan ini, bisa dibaca, bau-bau, sekolah, kategori ini, nanti, kategori, chemical hazard, seperti ini, efek, ini, ratingnya ini, dalam pembuatan, nanti, efek rating, kalau punya metrik, 5 kali 5, kita lanjutkan, sekarang, apa itu, exposure assessment, tadi, exposure assessment, adalah, proses, mengestimasi, atau, mengukur, magnitude, frekuensi, dan durasi, of exposure, terhadap agent, dimana, disitu, ada pertimbangan, dengan jumlah, pekerja, populasi, pekerja, yang terpajang, adalah, kita mengukur, ya, mengestimasi, magnitude, frekuensi, dan durasi, of exposure, terhadap agent, along with, the number, of capacity, of exposure, ya, disitu, it describes, source, road, pathway, and city of assessment, kalau misalnya, emang, dari EPA, oke, sekarang, kita lihat, apa prosesnya, proses dari, EAS, exposure assessment, pertama, adalah, dari sini, ada skup, mungkin, yang akan kita buat, nah, proses utama, dimulai dari, basic characterization, tadi, awal, step, dan, indonesia, lagi, proses, kita mengaktifasi, mengantisipasi, potensial hazard, ya, kemudian, mengakses hazardnya, tadi, ases hazardnya, antisipasi, terus, aset, exposurenya, bagaimana, cara melakukannya, Bapak-Ibu sekalian, mungkin, cara melakukannya, adalah, Bapak-Ibu sekalian, untuk, pertama, identifikasi hazard, identifikasi hazard, benar-benar dari awal, awalnya dari mana, kita, identifikasi lokasinya, di lokasi pekerja, di lewat kerja, ada pekerja, siapa, yang ada, pekerja, yang ada di lokasi, lokasi kerja tersebut, dan aktivitasnya apa, yang dilakukan, berikutnya, adalah, apa agent, atau hazard, yang ada, di aktivitas tersebut, yang bisa, menyebabkan, bahwa pekerja, terpajat, kepada, hazard tadi, jadi, otomatis, pada waktu, mengkaji hazard, di tempat kerja, di area tersebut, ada aktivitas, di mana, dilakukan oleh pekerja, dan aktivitas tersebut, punya hazard, yang kemungkinan, pekerja terpajat, nah, bagaimana, cara melakukan, yang paling baik, Bapak, 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 untuk, proses, karakterisasi, identitas tersebut, bagusnya, lakukan workshop, itu akan, lebih mudah, menggatir informasinya, kumpulkan semua, supervisor, dari berbagai, departemen, terutama, yang punya, aktivitas, yang pengguna, terpajan, di tempat kerja, misalnya, produksi, maintenance, pertenan, mungkin service, development, konstruksi, itu seperti ya, konstruksi, dan lain-lain, pokoknya ada aktivitas, di tempat kerja, nah, pada waktu, post-op tadi, kita sudah siapkan, untuk hazard, identificationnya, worksheet, enhancementnya, dari, dari situ, nah, tanyalah, ke setiap, supervisor tadi, setiap area, aktivitas apa saja, yang dilakukan, nanti, dalam aktivitas itu, sudah akan termasuk, durasi, lamanya, dan frekuensinya, dan hazard yang berhubungannya, otomatis, kita sebagai, AH, OH, akan tahu, yang berhubungan, di prosesnya ini, misalnya, produksi, di area transportan ini, ada hazard ini, nah, setelah, dari situ, baru, setelah selesai, workshop, konfirmasi berikutnya, melalui, walkthrough survey, untuk melentapi, informasi, yang ada, yang kita, outshop pada waktu, dan, memverifikasi, informasi-informasi, yang ada di workshop tadi, yang sudah kita, melalui workshop, walkthrough survey, nah, pada walkthrough survey, bagusnya, bawa juga, direct reading equipment, di situ, untuk melihat, magnitude, kalau ada potensi, pajanan, misalnya, katakanlah, kemarin, pada waktu workshop, kita sudah identifikasi, bahwa di area transport, ada noise, bising, berdasarkan kebisingan, waktu informasi, dari supervisor, misalnya, sangat bising, Pak area tersebut, misalnya, kita perlu estimasi, bawalah direct reading, misalnya, sound level meter, ukur pada saat itu, pada waktu workshop, berapa, apa namanya, sound level apa, ketiga kebisingannya, apakah cukup signifikan, artinya, yang ada kemungkinan, pajanan, yang mempengaruhi risiko, atau tidak, gitu, misalnya, nah, kalau, misalnya, hasil pengukuran, sesaat-saat itu, pada waktu, waktu supaya, dari, tadi, tadi, ini kemungkinan, apa, misalnya, noise-nya rendah kok, di bawah 80, ini, artinya, tidak perlu, untuk dilakukan, assessment berikutnya, gitu kan, ini tidak perlu, untuk dilakukan, assessment berikutnya, jangan sampai, Bapak Ibu sekalian, nanti, membuat, skup pekerja, tanpa tahu, nilai kebisingannya, dimasukkan, skup of work, di area A, titik ini, lakukan, monitoring, monitoring, padahal, sebenarnya, kalau kita punya alat, direct reading, nah, tersebut, sudah ketahuan, level risk-nya, sebanyak segitu, artinya, kenas, artinya, kena hasil pengukuran, sesaat, artinya, tidak signifikan, bahkan, tidak masuk isu, dalam heart risk, artinya, tidak perlu, dimasukkan, untuk pengukuran, selanjutnya, sama juga, dengan, aspek, kimikal-kimikal lain, hasil-hasil lain, kalau punya, misalnya, direct reading, untuk gas test, ada sekarang, itu banyak, terutama, dari, dragger, atau dari, MSA, yang sampai, 8 gas test, gas testing, ya, dari situ, akan kelihatan, ada direct reading, akan kelihatan, bagian lucutnya, ya, apalagi, kalau tidak, ada visible, gitu ya, visible pajana, nah, nanti mungkin, akan terperifikasi, kalau katakan, ada leak, ada kemungkinan leak, ada kemungkinan emission, baru, dilanjutkan, ibu sekalian, ya, oke, nah, nanti, nah, untuk tahu, bahwa di suatu area, ada hazard, atau tidak, terutama bagi yang, non-experience, Bapak, Ibu, mungkin, kita semua, bisa menanyakan, ke, apa namanya, yang punya lokasi, apa, hazard inventory, atau katakanlah, chemical inventory, di sini ada apa saja, yang digunakan, dan lain sejenis, biasanya ada, ya, nah, terus, chemical inventory, MSDS, itu tahu bahayanya, apakah bahayanya, signifikan atau tidak, atau, gitu ya, misalnya, kalau hanya, noise-an, misalnya, artinya, tidak perlu untuk, di sampling berikutnya, gitu ya, terus, oil-nya berapa, gitu ya, nah, setelah itu, Bapak, Bapak, sekalian, kita sudah tahu, ya, di area tersebut, ada aktivitas, ada pekerja, ada yang terpanjang, nah, dari situ, baru, kita, meng-establish, similar exposure group, nah, apa itu, service group, group of workers, helping the same, general exposure profile, artinya, grup pekerja, yang punya, yang melakukan, aktivitas yang relatif sama, di mana, akan sama, prekwesi dan durasinya, dan sama materi, yang mereka terpajan, dan sama juga, calam mereka melakukan, apa, pekerjaan, sehingga mereka akan sama, punya exposure profile yang sama, jadi, grup pekerja, yang relatif, punya, aktivitas, dan pajanan, yang sama, sehingga, nanti ujungnya, punya exposure profile yang sama, ya, saya ilustrasikan di sini, dengan, gambar beberapa orang, yang berda warna, ya, nah, yang berbeda ini, punya aktivitas, yang relatif berbeda, sehingga, dalam bentuk, frekuensi, dan similatif, sehingga, punya pajanan, atau, hazard yang relatif berbeda, caranya berbeda, sehingga, punya pajanan, yang berbeda juga, dalam satu lokasi, ya, misalnya, bisa jadi, Bapak-Ibu sekalian, antara operator, dengan helpernya, akan relatif sama, pekerjaan, ini, bukan, pajanannya, yang terjadi, cuma akan beda nanti, yang akan membedakan, adalah, frekuensi, dan durasinya, frekuensi, dan durasinya, mikron, katakanlah, kalau di, produce water treatment, produce water treatment, gitu, misalnya, kalau operator, relatif, mungkin hanya klinik, lihat-lihat, ya, tetapi, helper, di situ, akan, melainkan, apa, ngebersihin, ya, ngangkat selat, ngebersihin, dan lain-lain, sejenisnya, nah, itu, sekilas, aktivisnya, tetapi, kalau diperdala, mereka punya, exposure profile yang berbeda, nanti itulah nanti, yang akan dijadikan, mungkin mereka, bisa, apa namanya, exposure, yang berbeda, tetapi bisa jadi, nanti ini untuk kemikan, untuk hidrokarbon, atau banyak-banyak, tetapi bisa jadi, Bapak-Ibu sekalian, untuk pajanan terhadap visi, akan relatif sama, gitu ya, akan relatif sama, karena misalnya, tidak banyak perbedaan aktivitas, gitu ya, oke, 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 nah, dari konsep, dari konsep tadi, akan terlihat, Bapak-Ibu sekalian, SEG, adalah di mana, ada interface, bapak, workforce, workplace, dan SEG, jadi, di tempat kerja, ada aktivitas, dan agent yang sama, sehingga pekerja, mempunyai exposure, profile yang sama, nah, sekarang bagaimana, cara menemukan SEG-nya, seperti exposure, ya, cara melakukan, mendefinisikan, atau untuk membuat SEG, bisa melalui, saya observasi, bisa melalui sampling, bisa kok, kombinasi keduanya, observasi, biasanya begini, lihat ini, seperti yang ini ya, kalau observasi, bisa begini, nah, ada proses, di mana, di situ ada pekerja, dengan job, tersebut, tentu, ada aktivitas, dan aktivitas itu, terpajar, kepada bari yang sama, nah, itulah, nanti saya observasi, oke, most of the time, begin with task, ya, gitu, nah, ada yang, pekerjaan tidak rutin, sekali-sekali, ya, sama, karena pekerjaan, sekali-sekali, yang tidak rutin, ini biasanya, project-based activity, akan sama, relatif sama, Bapak Ibu, sekalian, ini di area, area-nya, satu area, begini, ini beberapa, apa namanya, hewan ini, ya, penghimpin, melakukan activity yang sama, mereka, punya, profile exposure, yang sama, ya, seperti ini, oke, sekarang, sampling method, biasanya sampling method, itu, berdasarkan hasil, sampel sebelumnya, oke, otomatis, hasil sampelnya sebelumnya, dan datanya, harus cukup, untuk, membuat, apa, di, apa namanya, di analisa, ya, oke, kalau tidak, lakukan, pengukuran, atau sampel, saat ini, gitu ya, oke, dan kebanyakan di kita, rata-rata, tidak punya, data, yang sebelumnya, sebelumnya, nah, caranya bagaimana, untuk menentukan, bahwa ini, grup employee ini, dalam, SEG yang sama, ada, apabila nilai, 17, apa, 97, 97, 97,5 persentailnya, gitu ya, biasanya, dua kali, lipat, dari, 2,5 persentail, jadi, nilai ini, nanti hasil pengukuran, di analisa, secara statistik, hasil pengukurannya itu, nilainya, misalnya, pada titik, atau pada poin, 97,5 persentail, terutama, kalau dilakukan, secara statistik, melalui, AIT Bayesian, atau, AIT Start, misalnya, nah, nilai ini itu, dua kali, dari nilai ini, ya, dua kali, dari nilai, 2,5 persentail, itu, maka, itulah, kalau ini terjadi, maka, itulah, mereka, dalam, SEG yang sama, tapi, lebih mudah, ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin, katakanlah, dalam satu job title, ya, mungkin, kita lihat, ada job title, yang lain, atau tidak, yang, relatif, punya aktivitas, yang sama, pajanan, yang sama, terhadap, agent yang sama, nah, step-step seperti ini, Bapak Ibu sekalian, oke, nah, akan lebih mudahkan, seperti ini, diambil sampel, cukup, apa namanya, sampelnya harus cukup, melalui kriteria, untuk kesepal statistik, terus, dilihat, berapa standar deviasinya, kalau standar deviasinya, kurang dari 2, itu, relatif, bagus, untuk, dilakukan, untuk disatukan, dalam satu SEG, tentu saja, sampel yang harus diambil, adalah random, ya, secara random, gitu ya, nah, katakanlah, kalau Bapak Ibu sekalian, punya data yang sebelumnya, analisa, analisa, gitu ya, mereka, dalam satu SEG, atau tidak, ya, oke, nah, hasil dari assessmentnya, untuk menentukan SEG, nanti, Bapak Ibu sekalian, terbentuk, group workers, SEG, dimana, ada exposure rating, dan punya, jambi resolution, artinya, accessible tidak, nah, sekarang, strategi dari samplingnya sendiri, nah, yang jadi pertimbangan, dalam strategi sampling, adalah, tipe dan jumlah sampel, yang harus diambil, metode yang dikurangkan, berhubungan nanti, dengan akurasinya, dan objektifnya, apa, apakah akan dibandingkan, dengan TWA, atau STEL, nah, ini pertanyaannya, yang harus dijawab, untuk melakukan sampel, kenapa, apa yang akan disembel, dan kenapa, kita ambil sampel ini, apa yang akan disembel, dan kenapa, di titik ini, saya ambil noise, tapi kenapa, saya harus ambil noise, di titik ini, itu harus bisa dijawab, nah, Bapak Ibu sekalian, yang jadi supervisor, silahkan challenge, ini saya ajikan, Bapak Ibu sekalian, kenapa, ambil sampel ini, di titik ini, karena ujung-ujungnya, nanti, Bapak Ibu sekalian, akan berhubungan, dengan, kos, yang akan terjadi, nah, hopefully, industri harus bisa menjawab, menjawab ya, kenapa, ambil sampel, di ini, di titik ini, berdasarkan, work through survey, kemarin, misalnya, kami sudah melakukan, secara direct monitoring, nilainya segini, artinya, signifikan, gitu ya, ada kebanyakan, artinya, signifikan exposure, kalau belum menikahui, nah, gali, basic characterization, yang benar, melalui, apa namanya, melalui, workshop, atau work through survey, where to sample, akan di mana, yang disampelnya, when, kapan akan disampel, berapa lama, sampelnya, dan siapa yang akan disampel, terus, berapa jumlah sampel, yang harus diambil, terus, bagaimana sampel nanti, diambilnya, oke, oke, nah, sekarang, satu-satu kita jawab ya, what need to be sampel, nah, baik, apa saja ini kriteriannya, penting sekali, untuk jadi acuan, bahkan, bisa jadi, di luar, kepala kita semua, apa sih, yang harus disampel, nah, tadi kita sudah lihat ya, di depan, kalau ada metrik, satu sampai lima, lima kali lima metrik, artinya, hasil yang punya, segini bukan heart effect, kalau punya heart effect rating, tiga, kita lihat efeknya, di MSDS ya, kita lihat efeknya, di MSDS, ada, kimia ini, ya, panduannya ini, efeknya seperti ini, kita lihat, di rating, tadi, heart effect rating tadi, di heart effect berapa, mulailah, untuk yang disampel itu, untuk yang punya severity, atau health effect rating, tiga, kalau menggunakan lima kali lima, kalau menggunakan empat kali empat, atau empat kali lima, mulai dari dua, minimanya, kalau enam kali enam, sama, mulai dari tiga, oke, ini patokannya, jangan sampai nanti, hal-hal yang tidak, perlu disampel, disampel, ya, ini, karena ujungnya akan sama, bingung sekolah, tidak akan jadi, risiko yang signifikan, ya, atau, kalau dilakukan, quality risk assessment, atau HRA, secara kualitatif, itu, ada di risiko menengah, medium risk, untuk long term average, maksudnya, pajanan terjadi, secara rutin, setiap hari, dan setiap minggu, sudah kan bisa jadi rutin, setahun itu, orang itu terpajan, gitu, dan risikonya, ada medium risk, yang masuk medium risk, harus masuk di sampel, ya, masuk di sampel, nah, terus, harus punya, kosel indikator, agent tadi, harus punya, apa saja yang, kosel indikator itu, adalah satu, bisa diukur, ada beberapa, materi, kandungan, tidak ada, tidak bisa diukur, artinya, tidak punya, analytical method, itu tidak penuh, harus punya, OL, tapi, misalnya, tidak punya, tapi efeknya, cukup, besar, nah, itu bisa dilakukan, misalnya, dengan, kualitatif enhancement, five, analytical method, for example, benzene, is often, extra indicator, to condensate, nah, ini, contohnya, contohnya, pajanan terhadap kondensate, di perolahan gas, atau napta, atau thinner, pada waktu pekerjaan, penggunaan solven, ya, atau ngecat, itu, bisa jadi, mengandung bensin, wah, bensin adalah, salah satu, exposure indikator, di sini, dan itu harus masuk, ke sampel, ya, oke, ini kriteriannya, atau bisa jadi, ada kejadian, atau komplain dari pekerja, ya, komplain pekerja, setelah bekerja di era tersebut, ada batuk-batuk, diinvestigasi, misalnya, ada apa, di situ, ya, lihat, dilihat inventory-nya, dilihat, MSDS-nya, bisa jadi di situ, ada hal yang trigger, batuk, ya, nah, atau, misalnya, ada penggantian operasi, atau, ada materi baru yang diintroduce, dan cukup, materi yang baru dimasukin tadi, punya signifikan hat risk, ya, melalui hati-nya kualitatif, nah, itulah mungkin, yang dipertimbangkan, untuk dimasukkan di sampel, itu, atau mungkin, bisa jadi, karena lokal organisasi, ya, mengharuskan, apa namanya, setelah regulator, bahwa itu, diharuskan untuk diukur, oke, nah, sekarang siapa, yang akan perlu di sampel, ya, yang akan disuruh, tentu saja, waduh, soalan, adalah, mereka-mereka, pekerja yang tadi, sudah kita tentukan, dalam satu SAG, ya, dalam satu SAG, dimana mereka, terpajar kepada, agent tadi, agent-agent yang sudah kita, apa namanya, definisikan tadi, yang lima ini, ya, yang ini, yang enam ini, nah, tentu saja, terus bagaimana, cara sampelnya, siapa yang disampel tadi, ambillah secara rendong, pekerjanya, ya, rendong, yang selalu dipajarnya, oke, nah, tentu saja, pertimbangannya, adalah, pilihlah, yang mereka, yang kemudian, punya maksimum risk, high exposure, ya, oke, nah, sekarang, berapa sampelnya, akan diambil, bapak-ibu sekalian, berapa sampelnya, akan diambil, oke, ada beberapa metode, untuk menentukan, jumlah sampel, yang diambil, kalau di OTA 51, ada di tirangan, di sana, tapi akan tidak, saya akan dijelaskan, lebih detail, tentang metode, tapi yang paling penting, untuk punya, apa namanya, common, approach, dan reliable data, yang akan di, diambil, ya, biasanya, untuk comprehensive assessment, itu minimal, 6, atau 10 sampel, per SEG-nya, itu perlu, ya, oke, nah, saya mulai, contoh, Bapak-Ius, ini contoh, yang direkomendasikan, oleh, NIOS, itu ada di standar, NIOS, 77173, ya, ini, sara sampel, dimana, mengambil sampel, dimana, kemudian, satu orang, dari, Mos, seharus group, itu, highest exposure group, highest exposure group, itu, diambil, ya, artinya, 10, biasanya, begini, perintuannya, rata-rata, 10% dari SEG, itu, mereka, akan punya, potensi, terpajar, the highest exposure, ya, 10%, nah, biasanya, satu dari mereka, itu harus sudah masuk, oke, harus masuk, tentu saja, untuk mencapai itu, Bapak, Ibu, sekarang, harus memakai, statistik yang baik, ya, tool, statistik yang digunakan, adalah, dengan, misalnya, dengan signifikan level, ya, dimana signifikan level, itu, biasanya, ditentukan, antara, 100, kali, alpha, ya, signifikan level, itu satu, ya, alpha, biasanya, ya, alpha, oke, nah, signifikan level, biasanya, 0,05, misalnya, kalau signifikan level, 0,05, 0,25, artinya, Bapak, Ibu, sekalian, hanya membolehkan, 5%, dari, mereka yang terpajar itu, apa namanya, wrong decision, 5, hanya kemungkinan, wrong decision, itu 5%, saja, otomatis, dengan demikian, Bapak, Ibu, sekalian, punya confident level, 95%, ya, nah, ini, tentukan dulu, alpha levelnya berapa, atau 0,01, misalnya, atau, 0,1, ya, otomatis, kalau 0,1, nanti, alpha levelnya, confident levelnya, adalah 90%, ya, atau 0,01, artinya, akan mendekati 99%, nah, nanti, efeknya, akan besar sekali, jumlah sampel, yang akan diambil, nah, kalau kita lihat, berdasarkan layu 7, 7, 7, 7, 7, 3, kalau jumlah pegawainya, 12, ambil 11 sampel, sampai plus 12, sampai sebagainya, kalau pekerjanya, lebih dari 50, 20 sampel, ya, lebih dari 50, 29 sampel, ya, disinilah, nah, tentu saja, Bapak, Ibu, sekalian, ini bagus sekali, untuk dilakukan, otomatis, efeknya, balik-balik lagi, kokos, yang akan diabsorb, ya, kokos, yang diabsorb, bisa jadi, jumlah kosnya, akan banyak, ya, nah, kita kembali coba, Bapak, Ibu, sekalian, ke jumlah, ini, kenapa, Pak, IAH, 6, sampai 10 sampel, direkomendasikan, nah, Bapak, IAH, kalau kita lihat, nah, ini, IAH, melalui, prop, jerum, yang lalu itu, merekomendasikan, antara 6, 10 sampel, ya, ini ada di buku, Mahusin, Doweanu, TV, nah, kalau kita lihat, di sampel, 6, sampai 10 sampel, inilah, over confidence limit, inilah, yang atas ini, over confidence limit, dan bawah ini, lower confidence limit, dan ini, point, control estimate, ya, rata-rata eksposinya, estimate of mean, di sini, nah, setelah sampel, apa, 10 sampel, tidak banyak perubahan, tidak banyak variasi, antara, upper confidence, dengan lower confidence, ya, semua berdapat sama, oke, tidak, tidak besar, ya, itu, ya, apa namanya, rangnya, antara, upper confidence, artinya, 10 sampel, sudah cukup bagus, atau 6 sampel, nanti akan tergantung, berapa jumlah orang, dalam SEG-nya, dari situ, lah, Bapak-Ibu sekalian, apakah 5, atau 6, gitu ya, kalau besar, tentu saja harus 10, ya, kalau besar harus 10, oke, itu lah, jumlah sebarat, sekarang, how long, berapa lama, sampel harus diambil, ya, minimal, pertimbangannya seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, minimum time, artinya, sampel yang harus diambil, itu minimal, untuk punya, amount yang cukup, untuk dianalisa, terus juga, pertimbangannya harus lihat, sensitivity-nya, ya, dari, analytical position, tentu saja, yang baru itu, full ship, full work ship, nah, ini, nanti, Bapak-Ibu sekalian, lama sampel, harus disesukin, kemana, TWA, atau OEL, yang akan digunakan, kalau nanti, akan dibandingkan, ke 8 jam, ya, 8 jam kerja, tentu saja, harus, 8 jam kerja sampel, ya, 8 jam sampel, kalau, misalnya, short term, STL, 15 menit, ya, 15 menit, kalau selling, selling, ya, nah, nanti, pertimbangannya juga, ya, untuk long term average, long term average, artinya, bagaimana, pajanan, akan terjadi, secara rutin, yang akan mempunyai, collaborative effect, kepada pekerja, dimana pekerja, per hari rutin, di dalam satu biksu, bahkan menaun, ya, oke, nah, ini, yang akan, misalnya, dibandingkan, kepada long term, ya, long term, apa namanya, time waiting, average, equal to, misalnya, ini, bisa jadi, full shift, 8 jam, satu sampel, full shift, atau full period, constitutive sample, artinya, full shift, 8 jam kerja, tetapi, beberapa kali sampelnya, full period, constitutive sample, atau, ada, bisa juga, misalnya, parsial, tidak semua, 8 jam dilakukan, tetapi, apa namanya, ada prioritas itu, yang tidak di sampel, atau, nah, sekarang, dari, kriteria kita ini, ada 4 kriteria ini, mana yang, the best, untuk, dipilih, untuk melakukan sampel, silahkan, ada, 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 masukan, which is the best, which one the best, yang the best, itu, full period, consecutive sample, artinya, full shift sample dilakukan, tetapi, beberapa kali, sampelnya, terutama, kalau, misalnya, untuk, apa namanya, gas, gas, gas and vapor, gitu ya, gas and vapor, tapi, kalau untuk noise, bisa jadi, satu sample cukup, apa pertimbangannya, apa pertimbangannya, gitu ya, terutama, kalau pakai charpol, bisa jadi, overloading, breakthrough, dan lain sejenisnya, gitu ya, jadi, artinya, harus cukup, waktunya sesuai, dengan, perbandingan kemana, nanti ke TVA, apa ke STEL, oke, nah, pertimbangannya, ini di sini, Bapak Yus, kalian, oke, pertimbangannya di sini, karena, lama sampel, tadi, berhubungan dengan, kemungkinan, hat efeknya, ya, hat efeknya, ada yang hat efeknya, second dalam, berapa-bapa second, dan sudah menyebabkan, jadi hat efek, misalnya, sailing, dan STEL, kalau misalnya, kalau hat efeknya, hanya beberapa jam, atau day, itu, beberapa hari, gitu ya, bisa, beberapa hari, itu, maksudnya, TWA, kalau, hat efeknya terjadi, bisa jadi terus-menerus, weekly, ini, apa namanya, weekly, LTE, atau, menaun, gitu ya, oke, nah, ini contoh-contoh yang di bawah, ya, untuk STEL, misalnya, untuk ini, apa H2S, akut efek, misalnya, dan ini, yang kronik long-term efek, misalnya annual average, ekosul, dan ini, fidel chloride, oke, oke, nah, sekarang, bagaimana strategi, untuk mengukuran terhadap bisih, teknologi kebisingan, kebisingan, nah, untuk kebisingan, menurut ISO 9612, tergantung, tipe pekerjaannya, kalau fit workstation, itu bisa simple, ya, simple, or single task, fit workstation, compare, apa, kalau fit workstation, dan simple, atau single task, itu task level, misalnya bisa oke, ya, bisa dilakukan, misalnya, pengukurannya hanya pada waktu task saja, kalau fit workstation, tapi tasknya beragam, ini, bisa full day, bisa ini, tapi yang penting di sini, mobile worker, unpredictable work pattern, kalau pekerjanya mobile, berkeliling, terus work patternnya unpredictable, bagusnya full day, ya, bagusnya full day, ini, fit or mobile worker, nah, terus, fit atau mobile worker, tapi, pekerjanya, bermacam-macam yang dilakukan, with unspecial duration, nah, ini, biasa yang terjadi pada, ini dari, apa namanya, operator, ya, gitu, operator, di sini, mereka full day, bagus, nah, unpredictable work pattern, orang maintenance, mobile worker, ya, unpredictable work pattern, nah, oke, nah, bagaimana cara menghitungnya, ya, tentu saja, Bapak Kusura sudah tahu semua ini, tentang ini, terutama mereka-mereka yang di beratorium, untuk mengkalkulasi, apa namanya, hasil pengukuran, ya, kalau, misalnya, kalau beberapa kali, ya, sampelnya, seperti ini contohnya, contohnya, 20 pw, sel master 20 menit, sel-terusnya, ya, oke, nah, pertimbangan lain, berapa sih, minimum, sampel full, apa namanya, sampling time, yang harus diambil, nah, ini Bapak Ibu sekalian, pakailah konsep dari OED tadi, application OED for dividing, minimum sampling time, oke, sampling time, sama dengan, artinya, LOD dibagi OEL, dan flow rate, ya, dari situ, minimum time, nanti, nah, Bapak Ibu sekalian, bisa menurutupi si konsultan Bapak Ibu sekalian, berdasarkan analytical method, yang diadopsi, gitu, yang diadopsi, berapa, minimum sampling time, jangan sampai nanti, pada waktu sampling, tidak cukup, untuk mendapatkan, analit, yang perlu dianalisa, yang harus dianalisa, nah ini, tentu saja tadi yang bagus adalah, consecutive full shift sample, ya, gitu, tapi pertimbangannya ini, oke, silahkan ada yang tanya, kelihatannya ya, tadi, ada yang ngeraise, kan, nah, tentu saja, ada yang ngeraise, unitnya harus konsisten, Bapak Ibu sekalian, ya, bisa dibaca, silahkan, kalau yang tanyakan, tadi, ada yang ngeraise, mungkin bisa dibuka dulu, itunya, new, apa semuanya, anjut, halo, oh, oh, enggak ada, enggak ada, enggak ada di situ, masih, Pak, tadi ada yang ngeraise, mungkin, mungkin, salah pencet, Pak, karena, enggak ada yang ngeraise, oke, nah, where to sample, where to sample, tentu saja, Pak Ibu sekalian, untuk gas and vapor, biasanya, di breathing zone, ya, tentu saja, nanti tergantung hazardnya, otomatis, sama juga, untuk noise, artinya, harus, di sekitar telinga, breathing zone, terus per 30 cm dari noise, ya, terus, bagaimana, dengan area sample, cocok atau tidak, nah, kalau area sample, itu, tidak bagus, untuk, di, apa namanya, dibandingkan, ke WL, karena pekerja mobile, ya, kebanyakan mobile, tidak ada pekerja yang, apa namanya, fake di salah satu stesen, apalagi, tidak punya korelasi, yang bagus, antara, fake, atau work area, dengan, breathing zone exposure, oke, seperti itu, oke, nah, hanya boleh, untuk area sample, itu, kalau misalnya, ada leak, di fake location, direct reading, misalnya, untuk, aku toxic substance, misalnya, aku toxic substance, oke, nah, ini contohnya, untuk noise dose meter, ya, dimana, harus, harus dipakai, ya, oke, ini, ada contoh-contoh, bagaimana, apa namanya, meluka, hasil analisa sample, terhadap, TWA, T-R-V-T-W-E, ya, ini, bisa dibaca, minggu sekalian, ini untuk style, nah, untuk style, ambillah, tiga sample, misalnya, 15 menit, ya, dan disitu, nanti, mana yang akan diambil, ada yang diambil, adalah, hasil pengukuran, yang tertinggi, dari sample-sample, yang diambil, itulah yang dijadikan, hasil pengukuran, yang akan dibandingkan, apa namanya, style exposure, ya, pajak untuk tas, ya, oke, sama juga untuk selling, seperti itu, oke, oke, nah, sekarang, cara menentukan, UL, ini, hiraksinya, yang bisa diambil, satu, berkantri, libresen, tentu saja, yang paling tinggi, adalah sesuai dengan, regulasi dari, negara, kalau suatu hazard, suatu agent, tidak ada UL, atau NAB, di regulasi, setempat, maka, bisa diambil, dari, mana, most stringent, yang diambil, mana most stringent, apa, institusi mana, yang most stringent, untuk agent tersebut, jangan diambil, yang paling, rendah, apa, paling tinggi, misalnya, paling enak, gitu ya, untuk hazard, misalnya, tidak ada di, apa, NAB setempat, tidak ada NAB-nya, cari, di institusi lain, di negara lain, atau, institusi lain, di dunia, yang, mana sih, yang paling ketat, situ, aturannya ya, mana yang paling ketat, gitu, jangan diambil, mana yang paling, apa, enak, gitu ya, oke, nah, setelah lakukan sampel, bagaimana kita sekarang, selama sudah analisa, oke, sekarang bagaimana, untuk menjudge, exposure-nya ada di mana, nah, exposure-nya, level exposure, pekerjaan di, gunakanlah, statistical analysis, yang bisa dilakukan, yang bisa digunakan, bisa ANOVA, AISTAT, AISTAT Bayesian, atau apa saja, dari hasil ini, dari hasil analytical analysis, baru, di, bandingkan, KOL, nah ini, kalau AISTAT Bayesian, yang sudah dipresentasikan, oleh, prop, Jerome, yaitu, decision statistic-nya, adalah, 90% value, compared to WL, ya, di mana, sudah ada, nanti exposure rating-nya, antara 1 sampai 5, ya, kategorinya nanti, rating, exposure rating 1, kalau exposure-nya, di bawah 1%, kalau rating 2, 1 sampai 10%, rating 3, 10 kali 50, rating 4, 50 sampai 100, dan rating 5 itu, kalau, hasil panjalan, 90% tail-nya, di atas WL, ya, oke, inilah tampilannya ya, ini tampilannya, nah, inilah tampilannya, yang, kalau hasil analisa statistik, melalui AISTAT Bayes, nah, sekarang ini bagaimana, inilah kriteria, exposure rating, berdasarkan 95% tail, yang dibandingkan ke WL, nah, ini ya, rating 1, kurang dari, 1% WL, hasil 90, itu dapat dari mana, 90% tail, kurang dari, kurang dari, hasil, 90% tail value-nya, kurang dari, 1% WL, sama rating 5, itu apabila, nilai, 90% tail-nya, di atas, 100% di atas WL, ya, oke, ini ratingnya, cara, apa, cara membuat ratingnya, oke, nah, tadi kita sudah bicara, Bapak Ibu sekalian, tentang health effect, toxicity tadi ya, sudah menjadi toxicity, sudah katakanlah target dose ya, dosisnya ini, inilah tadi, probability-nya Bapak Ibu sekalian, exposure-nya probability, dosisnya ini, kita sudah tentukan, antara exposure rating, dan ini adalah effect rating, nah, kalau exposure rating, dikali toxicity, atau health effect, itulah jadi, patokan heart risk, Bapak Ibu sekalian, heart risk, risikonya, nanti ada risiko rendah, tinggi, sedang, sedang tinggi, berdasarkan matrik, yang Bapak Ibu sekalian, adopsi di perusahaan Bapak Ibu sekalian, adopsi ya, oke, nah, sekarang, what the lack, dari hasil ini, dari hasil pajanan tadi, setelah diukur, ya, di analisa statistik, dan nilai, sembilan berapa setelah diambil, apa sih, what need to develop ya, nah, saya hanya, banyak sekali, ini, kontrol program, apa, applicable management control, yang perlu diambil, dari, yang, apa namanya, 10%, di bawah 10%, sampai, yang di atas, 100% OL, tapi, yang akan saya bawahi, untuk exposure monitoring, apa saja, yang harus dilakukan, apa, kapan exposure monitoring, harus dilakukan lagi, nah, kalau ada pajanan, di rating 3, atau, antara 10%, sampai 50% OL, Bapak-Ibu sekalian, sudah perlu melakukan, periode exposure monitoring, di situ, rating 3, harus dilakukan periode, dan rating 4, dan rating 5, nah, mulai rating 3, 4, 5, harus dilakukan, nah, kapan health surveillance, dilakukan, sama, apabila, hasil pajanan, 50, sampai 100%, baru di situ, lakukan health surveillance, dan, biological monitoring, ya, kalau pajannya jelas, di antara 50, sampai 100% OL, di situlah titik poin, Bapak-Ibu sekalian, mengambil, biological sample, untuk, biological monitoring, dan, melakukan, medical surveillance, atau, health surveillance, memang benar, Bapak-Ibu sekalian, bahwa, biological monitoring, bisa, dilakukan, pada awal, ya, bawal, tapi, tadi, basic yang di awal, di logic, harus cukup, absorb dose, yang masuk, ke dalam tubuh, apalagi, affective dose, ke sana, harus sudah ada, body burden di situ, artinya harus ada, body burden, tanpa body burden, tidak akan, Bapak-Ibu sekalian, tidak akan, mendapatkan apa-apa, di biological monitoring, bahkan, kalau belum jelas, ada exposure, diambil biological sample, resting, Bapak-Ibu sekalian, tidak akan, melakukan apa-apa, jelas dulu, bahwa ada exposure, ada hazard, ada exposure, di level ini, itulah yang paling efektif, untuk melanjutkan, biological sample, biological monitoring, di pajanan tingkat ini, gitu ya, kalau tidak, tidak terileksi, hasil pengukuran, secara benar, melalui exposure monitoring, hasilnya, di antara, 50 sampai 100, UL, terhadap, terus dilakukan, biological monitoring, terhadap, agent-agent tadi, terutama, yang punya biomarker, tetapi, hasilnya tidak, alhamdulillah, itulah, yang bagus ya, nah sekarang, cara menentukan, predicacement berikutnya, berikutnya, ini, strategi, untuk melakukan, ex-submulti, kalau hasil pajanannya, di bawah 1% UL, setiap 5 tahun, kalau hasil pajanan, untuk agent tertentu, antara, 1 sampai 10%, 4 tahun, kalau 10 sampai 50%, 3 tahun, antara 50 sampai, 100% di 1 tahun, dan, apabila 100% UL, lakukanlah, setiap tahun, itu lah, strategi untuk melakukan, silakan, Pak Darma, halo, raise hand, atau nanti di chat, tanya oke, nah ini, nah sekarang, contoh lebih sekali, saya kasih contohnya ya, misalnya, contohnya begini, ini hasil pengukuran, hasil pengukuran, benzin di atas UL, tolian antara 50 sampai, 100% UL, silen, antara 10 sampai, 50% UL, dan noise di atas UL, produk monitoring berikutnya, adalah soges berikut, misalnya tahun 2024, ini dilakukan, 2024, hasilnya seperti ini, tahun pertama, benzin noise, ya, benzin noise, tahun kedua, benzin noise toluen, mengacu ke sini ya, kriteria yang tadi, kriteria yang ini ya, gitu, kriteria yang ini, masukkan ke sini, tahun ketiga, benzin noise salen, oke, nah tahun keempat, benzin noise toluen, gitu ya, gitu ya, oke, itu untuk eksponitor, sekarang health surveillance, approach-nya, untuk health surveillance, approach-nya adalah, satu, berdasarkan regulator, secara penundang-undangan, kalau secara undang-undangan, mengharuskan health surveillance, no matter the level of cost, berapapun pajananya, lakukanlah health surveillance, tanpa tahu berapa pajan, seperti noise, fibrillation, kalau di UK itu noise, fibrillation, hazard-sustan, asbest, ionisic resident, itu wajib, ya, ada risk-based approach, kalau risk-based approach, seperti yang saya sampaikan di sini, adalah, terutama mereka, agent-agent yang punya, irreversible health effect, dan punya biomarker, dan medium risk, dan exposure rating, di atas 50%, medium risk, atau exposure rating, 50% ke atas, ada, apa ini, efek, dan biomarker, coverage-nya, all employee, tentu saja, semua pegawai, yang masuk, pada risiko, yang hasil mengukur, 50% ke atas, 50% OL ke atas, atau medium risk, dan ke atas, harus dilakukan health surveillance, ya, karena, apalagi, pahalukan biological monitoring, itu akan nanti spesifik, orang per orang, ya, orang per orang, mungkin ada yang, yang, apa namanya, metabolitnya udah tinggi, apa, metabolitnya udah tinggi, mungkin ada yang masih, trash level, gitu ya, seperti itu, oke, nah, biological monitoring, Bapak Ibu Soalian, bisa jadi air sampling, skin sampling, seperti itu, nah, ini yang diukur, adalah di luar body, tetapi, biological monitoring, ya, air sampling, skin sampling, asap-asap sampling, itu yang diukur di luar, tapi, biological monitoring, adalah yang diukur, di dalam tubuh, di sini, ya, di luar tubuh, artinya udah ini, nah, inilah health monitoring, karena sudah, artinya, sudah jadi, bisa jadi, Bapak telat, katanya, kalau, kalau, sudah aturasi tubuh, artinya, kita tidak telat, sebenarnya, tapi, pastikan dulu, exposure-nya, yang melalui, air monitoring tadi, oke, oke, nah, ada external, internal, nah, biological monitoring, di sini, biomarkon, bisa urine blunt, karena di situ, harus sudah tercukup, nanti, absorb dose, dan body burden, ya, oke, 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 biologikal monitoring, yang bisa, apa namanya, yang bisa, diambil, kapan saja, misalnya, akan tergantung, agent-nya nanti, Bapak Ibu, soalian, yang tergantung, kapan harus dilakukan, relatif, masing-masing, apa namanya, masing-masing agent, punya, apa namanya, kriteria tersendiri, ya, itu bisa diambil, informasinya, di ACGI, Bapak Ibu, sekarang, untuk BIA, BIA, oke, oke, seperti ini, kalau period to ship, 16 jam, after exposure, during the ship, during the ship, artinya, anytime, after 12 jam, end of ship, as soon as possible, end of work shift, end of work week, biasanya, 4 atau 5, kondisi day, oke, nah, pertimbangan lain, mengambil sampel, untuk biological monitoring itu, lihat dulu, half life, untuk agent-nya, harus cukup informasi, tentang half life agent-nya, ya, seperti lead di bone itu half life, apa itu half life, artinya, nanti konsentrasi, atau jumlah analit, di ini, di dalam tubuh, akan berkurang setengahnya, setelah-setelah, waktu, half life tadi, misalnya disini, lead in the bone, half life-nya 20 tahun, kalau 20 tahun, akan kurun setengahnya, gitu ya, maksudnya, seperti lead in blood, arsenic in urine, mercury in urine, mercury in brain, nah, benzin, sekarang, benzin, half life-nya kapan, berapa lama, ini penting sekali, karena rata-rata, melakukan, sampel, atau, pengukuran, terhadap benzin, dan penyaris, terhadap benzin, half life untuk benzin, ya, di dalam body, itu, 9 sampai 24 jam, tetapi, ada yang bisa, sampai 10 jam, 90 jam, karena terdifusi, di dalam, fat, nah, tapi, balik lagi, ini untuk benzinnya, tapi, kapan yang tepat, untuk, mengambil, SPMA, sampel, berjalan, untuk benzin, half life-nya, artinya, half life, SPMA, itu, antara, 9 sampai, 13 jam, setelah, post exposure, ya, apabila, tidak terjadi, akumulasi, oke, misalnya, tidak, tidak terjadi, akumulasi, di dalam tubuh, tapi, bisa jadi, sudah terjadi, akumulasi, jadi, lebih tepat, untuk, apa namanya, end of shape, untuk SPMA, biological laborator, untuk benzin, itu, tadi, sebelum, half life-nya hilang, ya, nah, contohnya ini, template, auxiliary sampling plan, ini, saya kasih template, bagus kalian, untuk melakukan, sampling plan, ya, misalnya, di sini, ada contoh, atau, bisa, katakanlah, sebagai patokan, untuk membuat, scope of work, nanti, yang harus dilakukan, oleh konsultan, bagusnya, plan, area A, di situ, sudah ditemukan, bahasan hasil ini, hasil, walkthrough survey, atau, workshop, HRA, ada bensin, dan noise, siapa yang terpajanya, misalnya, produce water treatment plan, untuk bensin, misalnya, jumlah orang, di SEJ, 6 orang, berapa jumlah sampelnya, 6, sampai, anilium methodnya, boleh menggunakan ini, bagaimana, Bapak Ibu sekarang, ini, mungkin, Bapak Ibu sekarang, bisa skip, tidak perlu menggunakan ini, tapi, konsultan harus tahu, nanti, tanya, kalau konsultan, analitial method apa, yang akan diambil, sampling yang akan digunakan, karena nanti, pada waktu, Bapak Ibu sekarang, men-supervisi, mereka, akan tahu, berapa lama, sampel harus diambil, berapa flow rate-nya, gitu, karena, ujungnya begini, Bapak Ibu sekalian, quality assurance, untuk sample, untuk sampling, exhaust, adalah, ada di Bapak Ibu sekarang, sebagai, A-H-nya, O-H-nya, ya, oke, nah, ini perlu sekali, untuk memperifikasi mereka, sehingga, kualitas kerja, yang dihasilkan, adalah, cukup bagus, dan sesuai, dengan kaedah ilmu, yang ada, ya, oke, sekarang, contoh kedua, noise, kebisingan, S-I-D-nya, production operator, berdasarkan hasil, waktu survey, berdasarkan hasil workshop, apa namanya, untuk agent noise, S-I-D-nya, production operator, jumlah orangnya, 15, misalnya, berapa jumlah sampel, yang diambil, 10, terus, apa metode yang aku gunakan, ISO 9612, misalnya, oke, nah, sekarang, untuk task exposure, misalnya, untuk task exposure, ya, task exposure, untuk perbandingan pada style, ada beberapa pekerjaan, yang tidak rutin dilakukan, atau dilakukan, hanya berapa kali, di tempat kerja, dalam seharinya, dan kurang dari, 4 kali, atau hanya 3 kali, misalnya, sampling man, yang mengukur sampai, agentnya H2S, jumlah orangnya, 3, nah, sampel, jumlah sampel, diambil, 6, gitu ya, ini, kalau mengacu, koos, seberan itu, ini, inilah, Bapak Ibu sekalian, yang bisa dipakai, untuk Bapak Ibu sekalian, di, apa, membuat sampling plan, ya, oke, nah, konklusi dari, selesai ini, Bapak Ibu sekalian, exposure assessment, yang benar, yang appropriate, itu menjadi, penting, untuk, appropriate, NAS, tentang program, OH, IH yang akan dijalankan, kenapa, karena, kursusnya perusahaan, adalah core, dari semua program, IH yang akan dijalankan, semua program yang akan dijalankan, misalnya, hazardous material management, hearing consultation, engineering control, risk control, radiation safety, TPPI, medical surveillance, penulih, hazard communication, semua berawal dari sini, exposure assessment, berawal dari HRA, kalau HRA yang bagus, yang tepat, appropriate, otomatis, nanti program yang akan dijalankan, yang bagus, akan men-drive, program apa yang akan dijalankan, dan program yang akan dijalankan, itulah tepat guna, sesuai, dengan, peruntukannya, sesuai dengan, keperluannya, kalau, extrasumnya, improper, tadi, bisa jadi, hasil pengukurannya, overestimate, atau, underestimate, nah ini, bahaya dari, overestimate, seperti yang sudah, saya sampaikan di depan, itulah, selain dari saya, untuk hari ini, mudah-mudahan, bermanfaat, buat ibu sekalian, next chapter, kalau ada yang tertarik, cancerous assessment, to work, over exposed to carcinogenic material, testing and disinfection system, noise engine control design, ergonomic factor, and control design, terima kasih, atau sekalian, atas perhatiannya, mohon maaf, atas segala kekurangannya, mudah-mudahan, bermanfaat, untuk semuanya, terima kasih, kalau ada pertanyaan, silakan, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat pak sudah saya rangkum dalam G-Docs apakah kalau misalnya saya mau share tolong ini dulu pak silahkan share screen stop share screen oke saya share dulu slide nya di sini kan boleh di share share slide di mana ini di kolom chat nya pak atau boleh di atas saya oh nanti di di atas aja ya silahkan ada pertanyaan silahkan dibaca pertanyaannya iya tadi yang pertanyaan pertama saya kurang ini apakah sudah terjauh atau belum ya pak apa itu dari pak santo jika dalam satu SIG tidak sampai tiga pak kerja berapa ideal sampel yang perlu diambil dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan apa-apa gimana ini pertanyaan dari bapak santo pak jika dalam satu SIG tidak sampai tiga pekerja berapa ideal sampel yang perlu diambil dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan tidak apa tidak tidak saya enggak paham atau pak santo mau bertanya langsung pak tidak sampai tiga pekerja berapa ideal sampel yang diambil bagusnya kalau tiga tidak sampai tiga pekerja bagus juga lakukan tiga sampel kalau tidak ini yang tidak apa namanya tidak sampai tiga pekerja ambillah worst case scenario worst case scenario ya worst case scenario sampel artinya kapan identifikasi mereka melakukan pekerjaan terlamanya worst case scenario rata-rata itu welder untuk di workshop yang kecil mereka itu kurang dari tiga ambillah worst case scenario pada waktu mereka sibuk seperti itu contohnya ada lagi silahkan tapi bagusnya walaupun kurang dari tiga pekerjanya tiga statistik saya sudah ini ya sudah share ya bisa share di grup ya baik pak ini untuk pertanyaan yang kedua dari pak ekpo di Indonesia terdapat dua regulasi dari kementerian kesehatan dan kementerian ketenaga kerjaan secara hirarki sama kuatnya permasalahannya mana yang diambil secara ideal yang paling tepat adalah dari kemenakar tapi tergadang oil dari kemenakar tidak applicable kalau diceratkan di isi industri karena terlalu ketat bahkan berapa di luar dari range alat itu enggak itu masuknya ke ranah industri rana industri itu ada di mana ranah yang mengatur industri tersebut kalau ranah industri yang mengaturnya adalah kemenakar ambillah yang kemenakar karena ujung-ujungnya bertanggung jamnya kemenakar apalagi auditnya ya begitu apalagi auditnya bagi auditnya oleh kemenakar ya kemenakar janganlah karena tidak terlalu ketat jangan jadi di luar range alat ukur artinya harus dicari alat ukur yang bisa harus dicari alat ukur yang bisa mencapai range itu tadi kiraksinya kalau bahkan kalau tidak ada NAB dari suatu lembaga pendekatannya begini kalau tidak ada terhadap suatu hajar suatu lembaga carilah NAB dari lembaga lain yang lebih ketat dari situ baru naik ke ini mana yang lebih ketat kedua baru naik yang ketat ketiga gitu ya nah ini penggilan hajar kimia dilakukan minimal 6 jam sampel untuk kimia minimal 80% dari working time working time ya 80% working time kalau 8 jam kerja berapa 80% working time boleh ya tetapi nanti kalau pekerjaannya extended lebih dari 8 jam 12 jam OL harus di adjust kalau tidak mungkin kan misalnya untuk ambil sampel kalau dari 12 jam atau 10 jam kerja hanya 8 jam kerja OL harus di adjust ke 12 jam OL tapi yang apa namanya kalau tidak 80% 80% dan bagusnya 80% time itu ada yang 70 ada 80% jadi bagusnya itu yang consecutive full full sampel ya oke metode samping untuk ukuran paparan panas oke ukuran paparan panas itu lebih ke worst case scenario dan itu lebih ke work area sample ya oke work area sample baik itu apa namanya ACJ age apa namanya ACJ age atau apa iklim kerja kalau ini saya ya oke AC paparan 50% nah ini harus 50% OL mereka adalah apa namanya action level dimana kita harus sudah mulai melakukan kontrol program termasuk biomonitoring enggak gue minta ada di slide yang keberapa itu ya 50% biomonitor harus mulai dan dilakukan dan harus seluruh pegawai saya level oke nah untuk noise mapping jumlah sample tidak ini tidak masuk noise mapping keperluannya berbeda tapi noise mapping harus diambil berdasarkan grading apa namanya grading apa exchange rate misalnya mulailah dari apa namanya 80 desibel 82 desibel 85 gitu ya di titik-titik mana yang 85 titik mana 88 gitu dan dari situ bisa grading rate gitu berdasarkan tentu saja praktis untuk noise mapping tepat berapa per kilometer berapa meter gitu ya ambillah yang dos ya tergantung nah sekarang kalau komplainnya NAB Indonesia dimana oke NAB nya dimana kalau NAB nya sama dengan ACJH ambillah dosis berdasarkan ACJH tadi ya gitu katakanlah kalau NAB nya 85 maka dos yang harus dibandingkan adalah dos yang di drive oleh ACJH dosis dosisnya ya karena nanti analytical analytical sample nya analytical sample nya itu apa namanya dosis analytical statistical analysis dosis yang akan dimasukkan ini bukan apa L apa namanya loss level nya dosis nanti untuk statistical analysis nya adalah dosis yang akan dilakukan oke silahkan untung loss level sudah silahkan berikutnya kita enggak untuk stel jumlah pekerja nya 3 sampel nya 6 artinya 6 sampel dari 3 pekerja itu jumlah sampel nya 3 untuk 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit jadi artinya kalau mungkin dirata-ratakan per orangnya 2 sampel dan masukkan ke statistical analysis nanti mana nilai tertingginya mana nilai tertingginya itu yang baik silahkan di-share di-group materinya silahkan lanjut ke pertanyaan selanjutnya samping ini apakah perlu dilakukan triple 3 kali pengulangan maksudnya apa nih pekerja satu orang atau berapa area sampel atau ini atau personal sampel area sampel tidak cukup baik meresultasikan pajanan terhadap breathing zone bagusnya personal sampling nanti jumlah sampel untuk penyuntun jumlah sampel di bengkel pandai mesir ambil 30 sampel 56 orang ambil 30 sampel kalau berdasarkan nah yos tapi kalau mau ambil 10 sampel coba aja bagus juga 10 sampel untuk apa namanya untuk cost efektif supaya jangan terlalu mahal 10 sampel dan analisa statistik tapi cara sampelnya yang benar yang benar seperti yang diurekan tadi personal sampel untuk perusahaan dimana ada beberapa area yang berbeda lokasi namun dari assessment didapat pajaran terhadap hazard yang sama dan dengan waktu banyak sama nah gini kalau prosesnya sama berbeda lokasi prosesnya sama hazard nya sama waktu pajaran sama bahkan tidak perlu melakukan samping yang berbeda cukup sampel di area yang satu dan bisa dipakai untuk judgment di area berikutnya di area relatif asal itu kriteriannya bahwa prosesnya sama hajatnya sama pekerjaannya sama gitu ya oke pekerjaannya sama apa lagi waktu pajannya sama tidak perlu untuk double cukup satu area copy paste untuk area lain tapi patoknya tadi bahwa proses sama hajat sama turisan akustus sama tapi tadi sampel yang dilakukan di area yang satu ini harus mencukupi jumlahnya sesuai dengan kaedah yang sudah diindikan silahkan oke untuk pekerja untuk punya spesitas tertentu tergantung nanti hajatnya apa kalau hajatnya yang relatif punya biomarker ambillah mereka untuk biological sampel lebih dulu yang punya sedikit atau kalau mereka yang apa nama agent menyempatkan sensitif misalnya asma dan lain sebagainya sama juga lakukan patch test kepada mereka lebih dulu selanjutnya artinya tidak perlu dilakukan SCG tapi mereka prioritas untuk dilakukan lanjutan misalnya biomonitoring biomonitoring dan lain atau kontrol lakukan lebih awal kepada mereka lebih awal silahkan kalau dari kolom chat sudah habis silahkan sekarang kalau tidak mau di unmute semua kalau ada yang tanyakan kalau ada yang masih mau ditanyakan secara langsung Bapak Ibu bisa di unmute tadi oke tidak lagi ya oke inilah Bapak Ibu sekalian kalau tidak ada pertanyaan lagi cukup saya mohon maaf sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh